kanker cervix dan kanker rahim itu beda tempatnya sebenarnya nah disamping vaksin itu memang bisa menghindari faktor risiko juga seperti gunta ganti pasangan itu sangat berisiko vaksin itu lebih efektif disaat melakukan suntik vaksin sebelum menikah disaat usia 9 tahun ke atas makanya walaupun vaksin tetap berlaku hidup seks harus sehat tidak untuk melindungi kanker cervix saja tapi juga untuk melindungi penyakit melarik seksual ya contohnya kayak kutil kelamin ya sampai stadium 4 seperti itu kan jadi tidak seorang wanita yang memang gunta ganti pasangan tidak semua berisiko gitu sih Halo Sobat PKBI Klinik Mitra Keluarga dan Kik News kembali lagi bersama saya Nurul hari ini kita akan berbicara lagi masalah seputar kesehatan reproduksi nah kali ini saya ditemani oleh Bidan Maryati Rahayu yang merupakan bidan andalan PKBI ya udah lama banget nih di Klinik Mitra Keluarga lama banget sudah berapa tahun Bu? berapa ya? kayaknya udah cukup lumayan lah orang udah keluar masuk saya masih tetap bercoklat disitu kayaknya kurang lebih sekitar hampir 20 tahun 20 tahun ya udah ya? udah dengoknya disana ya iya berarti sudah paham betul nih tentang kesehatan reproduksi emang udah makanan sehari-hari ya insyaallah mudah-mudahan ya insyaallah oke nah hari ini nih kita akan bahas seputar fakta dan mitos tentang kanker cervix nah ini kan banyak ya Bu ya yang hasil saya baca bahwa di Indonesia ini kanker cervix ini mencapai 40 ribu kasus setiap tahunnya ya kan dan yang bikin mungkin tidak terdeteksi itu karena gejalanya yang tidak tidak dirasakan mungkin ya sehingga ketika dirasakan itu udah stadium lanjut nah ini yang mungkin banyak wanita yang ah kayaknya nggak perlu deh ini kayaknya nggak penting ini kita cari tahu tentang kanker cervix nah disini kita akan rumpas bersama Bu Ayu ya boleh kan aku panggilnya Bu Ayu? boleh ya apa saja lah yang penting nyambut ya nah pertanyaan pertama nih yang sering menjadi ya saya sendiri juga bertanya apakah kanker cervix ini sama dengan kanker rahim? karena kan posisinya juga di bawah-bawah nih betul jadi gini Mbak Nurul kanker cervix dan kanker rahim itu beda tempatnya sebenarnya ya kalau rahim itu kan ada tiga bagian nih di fundus di rungga rahim sama leher rahim jadi kalau kanker cervix kenanya di leher rahimnya tapi kalau kanker rahim kenanya di rungga rahimnya gitu jadi beda posisi ya beda posisi saja sih pertanganannya pun juga nanti akan sesuai dengan faktor resikonya seperti apa cuman tempat lokasinya aja yang beda kalau faktor penyebabnya sih sama ya sama ya? iya betul berarti di leher rahim itu dia kayak karnal gitu ya Bu ya? betul jadi pertama ya kalau kita mau berbicara tentang reproduksi masuk liang senggama itu ketemunya kan leher rahim habis leher rahim baru ke rungga rahim baru ke fundusnya berarti leher rahim itu yang paling deket ya? betul jadi leher rahim paling deket dengan setiap seseorang melakukan hubungan mentoknya di leher rahim seperti itu leher rahim oke oke selanjutnya kanker cervix tidak dapat dicegah nah ini kadang yang sering bikin kita berpikir bahwa ya sudah lah mungkin takdir kita kena gitu kan takdir ya? ya karena kita nggak tahu kan kapan kita kena gitu kan betul sebenarnya mbak kanker cervix itu bisa dicegah ya dengan adanya vaksin ya ada namanya vaksin HPV ya jadi vaksin itu untuk memang mencegah beberapa virus yang masuk di dalam tubuh seseorang nah disamping vaksin itu memang bisa menghindari faktor risiko juga ya seperti gunta ganti pasangan itu sangat berisiko ya jadi bisa dicegah dengan itu juga ya selain dengan vaksinnya anggaplah setia pada pasangan lah tapi walaupun orang setia tetap juga bisa kena ya yang berikutnya berhubungan intim tanpa kondom malah sekarang ada lagi nih perkawinan muda itu juga sebagai faktor risiko kalau risiko ya semakin muda karena apa di perkawinan muda itu alat reproduksi itu belum mateng belum mateng dalam arti kata? dalam artian reproduksi itu belum mampu untuk seandainya terjadi kehamilan dibuat gitu ya belum mateng karena kan di rahim itu kan ada namanya legamentum ya yang ngikat-ngikat rahim itu belum mateng sehingga nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oh iya vaksin HPV ya ini teman-teman kita sudah bicarakan dengan dokter Zainul tempoh beberapa minggu yang lalu sempet aku lihat juga sih videonya ya betul dan itu salah satu upaya pencegahan kanker cervix yang cukup ini ya cukup apa namanya efektif ya mbak iya betul karena sekarang mbak ya di sampai tingginya kasus kanker itu kan sekarang ada vaksin ya sampai vaksin sekarang akan menjadi program pemerintah ya tapi nggak tahu untuk di NTP kapan ya kemarin juga sempet kita tanyakan itu ke dokter itu kan saya dengar-dengar di daerah Jawa udah mulai uji coba nih untuk anak sekolah iya betul kayak sih umur berapa ya sembilan tahun ke atas atau berapa ya saya lihat berita yang sudah di sering dibahas-bahas di dinas kesehatan kayak gitu sih iya berarti vaksin itu salah satu upaya yang cukup efektif ya Bu Ayu ya nah ini nih yang kemarin saya lupa tanyakan ke pak dokter jika belum menikah apakah kita masih perlu vaksin HPV? jadi mbak mohon maaf ya vaksin itu lebih efektif di saat melakukan suntik vaksin itu sebelum menikah di saat usia sembilan tahun ke atas oh iya betul 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 jadi ingat belum terutama bagi perempuan yang belum melakukan hubungan laki juga boleh ya ternyata vaksin kan jadi yang belum melakukan hubungan itu lebih efektif jadi dia kayak semacam pencegahan gitu ya Bu ya kayak dia membangun benteng proteksi tapi pada kenyataannya memang orang-orang yang sudah menikah yang melakukan vaksin yang lebih banyak yang lebih banyak terutama yang sering saya jumpai yang orang-orang yang sudah menikah terkait dengan vaksin kan cukup lumayan mahal juga ya tapi kan di klinik mitra keluarga nggak semua hal itu ya kan Bu? iya betul termasuk golongan yang terjangkau lah kalau di klinik mitra keluarga seperti itu sih berarti memang yang belum menikah justru dianjurkan untuk vaksin HPV tidak hanya untuk perempuan tapi laki-laki yuk ke mitra keluarga ini loh apa namanya terjangkau dan rahasia terjaga betul betul ya jangan dikasih tahu kalau kita vaksin nggak lah kan itu ada hak klien ada hal yang memang harus dijaga kerasian oke selanjutnya nah ini nih terinfeksi HPV apakah berarti kita menderita kanker cervix? karena kan faktor utama kanker cervix itu adalah virus HPV itu kan Bu ya? terinfeksi HPV apakah bisa menderita kanker cervix? apakah dia pasti menderita kanker cervix? tidak selamanya bisa seseorang terinfeksi virus HPV tidak selamanya kena kanker cervix ya karena bisa juga di dalam pertahanan tubuh itu kuat sehingga virus tidak mampu menyerang antikekebalan tubuh kita nah ya di samping itu misalkan ini apa ya misalkan seseorang melakukan vaksin ya tapi dia untuk seseorang melakukan vaksin tapi dia sering ngontakan di pasangan bisa juga itu nanti kan makanya walaupun vaksin tetap berlaku hidup sek harus sehat tetap ya Bu ya nah untuk ini sendiri Mbak terkait dengan ini apa vaksin itu sebenarnya hanya tidak untuk melindungi kanker cervix saja tapi juga untuk melindungi penyakit melera seksual ya contohnya kayak kutil kelamin ya kutil kelamin itu juga dari virus juga lah karena mohon maaf yang di dalam vaksin itu ada beberapa apa ya Mbak ya virus ya yang memang dilemahkan kalau untuk kanker cervix kan itu yang nomor 1618 ya itu khusus untuk kanker cervix saya baca-baca tapi kalau yang untuk kayak infeksi melar seksual yang seperti kulit kelamin itu memang bisa dijegah dengan vaksin juga tidak cuman kan itu beda ya itu ada virus yang nomor berapa 20 itu kan sampai dari sampai dari nomor ini sampai 40 kan ada cuman yang untuk kanker cervix itu yang 1618 kemarin sempat dibahas nih sama dokter jainul kan ya betul ada penyakit yang kayak kutil kelamin ya karena virus HPV sebenarnya saya lihat saya baca juga dan saya dengerin lihat videonya ternyata faktor sunat juga bisa mencegah itu kan berarti ternyata mitos bahwa bila sudah dipaksin HPV tidak perlu pakai kondom lagi saat berhubungan seksual itu mitos berarti ya mitos karena virus HPV kan banyak penyakit kelamin itu kan banyak macam ya ada bakteri ya di samping nggak pakai kondom bisa melindungi kehamilan kan jadi walaupun orang sudah vaksin hubungan seksual juga harus pakai kondom gitu apalagi untuk orang-orang yang memang kontak ganti pasangan ya lindungilah dengan kondom berhubungan intim kontak kulit berhubungan intim kan juga bisa terkulangnya virus HPV kan seperti itu tapi pakai kondom ini memang penting banget ya teman-teman bukan hanya ya kita walaupun kita mungkin merasa bahwa oke kita tidak beresiko gitu kan ya cuman kan kita belum tahu ya pasangan kita apakah punya resiko atau tidak gitu kan ya Bu karena fungsi kondom kan ada beberapa yang untuk kontrasepsi juga bisa untuk melindungi IMS juga bisa melindungi HIV juga bisa kan seperti itu catat yang C itu tetap masih penting iya kan ada ABCD ya dan saya ingat yang C itu saya ingat C aja ya ya soalnya nggak justru karena jarang jadi sekarang mungkin saya aktifkan nah ini nih mitosnya hanya wanita dengan banyak pasangan seksual yang bisa terinfeksi HPV enggak juga itu mitos ya mitos ya betul oh mitos tanya banyak perempuan yang tidak banyak pasangan ya atau laki-laki yang tidak banyak pasangan sehingga laki-laki kan nanti perempuan yang kena ya iya pasangan kan yang enggak tahu apa-apa di rumah tapi itu juga beresiko salah satu contoh teman saya aja ya seorang ibu rumah tangga tulen kena dia sampai stadium 4 seperti itu kan jadi seorang wanita yang memang gonta-gonta tidak semua beresiko gitu sih berarti tidak hanya karena berganti pasangan ya karena saya pernah baca juga bahwa 8 dari 10 wanita akan mengalami infeksi HPV pada 1 titik sebelum berusia 50 tahun betul iya berarti pada dasarnya kita semua punya dong virus ini ya karena apa perjalanan kanker tuh kanker service kan kalau enggak salah 3 sampai 17 tahun ya baru ditahu ya makanya seringan mengena di umur 50 tahun baru kelihatan kadang-kadang tapi tidak menutup kemungkinan di usia reproduksi masih reproduksi juga bisa kena gitu mungkin tergantung ini kita ya apa ya daya tahan tubuh seseorang juga sih jadi pada dasarnya kita memang sudah ada bibit-bibit kanker dalam tubuh kita virus kan dimana-mana ya di saat kondisi tubuh kita drop kan bisa menyerang tubuh kita jadi sebenarnya menjaga imunitas ya dan pencegahan sekarang kan pencegahan banyak vaksin-vaksin sama hidup yang sehat kan gitu ya walaupun vaksin kalau memang berlaku hidupnya enggak sehat ya kan belum tentu kan gitu ya serem juga sih Bu iya serem selanjutnya berarti terkait itu nih berarti infeksi HPV apakah hanya ditularkan melalui hubungan intim tidak berarti ya tidak tidak karena HPV itu kan seperti dikatakan tadi di awalnya bahwa virus itu bisa menyerang ke siapapun baik yang sudah mau berhubungan sek ataupun yang belum tergantung kita ini kondisi tubuh kita kan gitu jadi tidak hanya melalui hubungan seks saja ada pernah saya baca ternyata kontak apa ya alatal yang dipakai orang yang terinfeksi virus pernah saya baca seperti bisa menularkan kan seperti itu kontak kulit misalkan bisa kontak kulit itu? maksudnya berhubungan intim tapi ada kontak kulit antara apa ya istilahnya kulit itu kan bagian luar semua kan kita ya itu bisa kontak bisa terkular virus HPV seperti itu sih karena ada juga yang persepsi bahwa oh selama tidak berhubungan seksual disini seksual mungkin berfikirnya itu hubungan seksual vaginal ya dok eh iya Bu Ayu ya Bu Ayu bukan dokter Bu Ayu maaf entang-entang berapa kali sama dokter Bu Bidan tapi sebenarnya melalui hubungan seksual yang lain pun juga bisa ya salah satu Mbak Dorul ini yang sering menjadi temuan selama saya di klinik ya orang yang sering keputian kan itu kan juga bisa faktor infeksi yang bisa memang menyebabkan kanker juga kan makanya kadang pasen-pasen nilai kalau seorang ibu sering keputian arahin ke papsemir siapa tahu disitu ada sel-sel abnormal yang tumbuh kan gitu karena dari keputian itu tadi kan dia akan terjadi infeksi ya karena ada bakteri ada spora disana seperti itu sih jadi tidak harus gonta ganti pasangan itu aja yang kena kanker enggak kan gitu jadi itu resikonya cukup tinggi ya yang perlu kita waspadai nah terkait dengan itu juga nih selanjutnya setelah mendapatkan vaksin HPV apakah tidak perlu menjalani papsemir karena kan tadi papsemir ini kan saya nggak mau pas di sini ya karena itu kan kita bahas selanjutnya tapi apakah setelah mendapat vaksin HPV tidak perlu menjalani papsemir karena setahu saya papsemir dulu baru vaksin enggak gitu ya kebalik oh kebalik ya kalau bisa vaksin dulu tapi Mbak kalau memang orang memang tujuannya untuk pencegahan dulu ya biasanya pap tapi kalau orang sudah melakukan hubungan seks misalnya biasanya kalau orang mau vaksin orang udah menikah ya misalnya lakukan papsemir dulu baru vaksin tapi kalau untuk anak remaja langsung vaksin aja karena kalau orang seorang perempuan itu sudah terinfeksi atau maksudnya sudah ada virus di dalam tubuh kita atau sudah menjalani ada infeksi itu vaksin enggak berguna kan gitu kemana kan sempat dibahas sama dupu channel itu iya kan jadi kalau udah ada kankernya rata-rata misalkan pasien kalau di klik ya tiba-tiba bu saya ingin vaksin katanya kita tanya udah papsemir belum gitu takutnya nanti udah vaksin itu kan lumayan ya walaupun itu kalau di klinik kita di klinik PKB itu cukup lumayan dibilang murah tapi ada sih gulung oh mahal banget ada yang ngomong gitu ya padahal kalau dilihat dari apa ya kalau sudah terkenal loh biayanya kan cukup mahal daripada untuk vaksin kan jauh itu jadi hitungannya murah lah kalau untuk vaksin kan itu biasanya kita bilang ibu udah papsemir belum kalau belum kita arahkan ke papsemir dulu ya ke papsemir dulu ya kalau misalnya papsemirnya aman baru vaksin gitu mbak Nurul tapi walaupun sudah vaksin tetap harus papsemir juga tetap karena ini papsemir itu untuk melihat apa ya sesuatu sel-sel yang tumbuh sel-sel abnormal yang tumbuh di daerah reproduksi karena kadang kalau di papsemir itu kan ada infeksi karena bakteri ada infeksi itu akan kelihatan nah disitu cepat terdeteksi gitu loh mbak jadi nggak serta-merta bahwa oke saya sudah vaksin HPV nih berarti saya terbebas sama dengan vaksin covid kemarin ya bu ya kita beda kalau vaksin covid kan itu pilih-pilih ya tapi kan kita ketika covidnya maksudnya kan ada yang kena gitu kan cuman dia melemahkan virusnya gitu ya kinerja vaksinya kalau covid kemarin kan ada syarat ya nggak boleh sakitin tapi kalau HPV ini semua boleh semua boleh ya dalam kondisi apapun yang penting oh iya kata dokter Zainul yang penting tidak ada alergi terhadap kandungan yang di dalam vaksinnya iya itu aja sih karena selama ini aman-aman saja orang yang vaksin gitu sih iya vaksin ingat vaksin untuk pencegahan dini ya kembali lagi kanker cervix ini seringkali terdeteksi terlambat karena dia tidak ada gejalanya betul ya bu bidan ya nah ini berarti udah jelas-jelas mitos ya iya tidak ada gejala kanker berarti tidak menderita kanker cervix mitos ya 100% iya belum tentu Mbak Nurul ya karena apa kalau kanker itu sebenarnya kanker cervix itu sebenarnya bisa mengenai semuanya karena apa kanker cervix itu sebenarnya kalau ditemukan sedini mungkin bisa disembuhkan daripada kanker yang lain angka persentase ya kalau saya baca itu ya kalau ditemukan sejak awal dia kesembuhannya itu 93% kesembuhannya cukup tinggi ya 93% iya karena dia tidak bergejala kan tapi kalau sudah ditemukan stadium lanjut angka kesembuhannya sangat rendah itu kalau nggak salah 17% jadi makanya kadang orang-orang aduh saya nggak kenapa-kenapa kok iya betul iya betul karena kanker untuk stadium awalnya nggak ada gejala gitu ini butuh berapa lama untuk berkembang menjadi kanker cervix yang kita rasakan yang mulai sakit perut lah mulai nggak nyaman karena tadi saya jelaskan di awal kan perkembangan itu sampai 3-17 tahun ya baru muncul ya untuk sampai ke ada gejala itu tadi karena mohon maaf ya kalau stadium awal itu kan sehat-sehat kita seperti ini makanya kalau udah di stadium akhir biasanya udah lah mulai ada gejala sering keputian kayak gitu ya terus nanti sering apa keluar bercak darah kayak itu itu udah rata-rata stadium lanjut biasanya iya kayak gitu makanya kadang orang bilang ngapain gue papsmir saya aman-aman saja nggak pernah keputian nggak pernah apa sering gitu kadang kalau kita promosiin ibu kan gini ya kenapa nggak papsmir aja itu kan untuk menjaga deteksi paling apa ya screening paling murah kan untuk penyakit kanker cervix ini cuman kadang orang saya nggak bergejala kok bu seringnya kan gitu cuman kita perlu edukasi-edukasi karena kanker cervix ini tingkat kesembuhannya tinggi dibanding kanker-kanker yang lain kalau dia ditemukan secara dini dan itu bisa dilakukan melalui papsmir ya iya papsmir selain papsmir ada IVA kan berarti semua penderita kanker cervix itu kalau mitosnya nih yang saya baca semua penderita kanker cervix tidak memiliki harapan hidup itu salah ya cuman lah tadi saya bilang kalau terdeksi awal terdeksi awal kan 93% ya jadi nggak perlu takut gitu oke berarti ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti jika kita deteksi dini ya sejak dini intinya screening gitu screening ya screening iya papsmir itu ya papsmir memerapakan screening dari kanker cervix gitu makanya kan orang bilang ayo screening 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 yang paling murah kan pertama IVA kedua papsmir kan gitu ya iya kalau papsmir kan yang ngerjain yang ini meriksakan ahli cuman kita cuman nyiapin aja setiaannya kan gitu nah untuk bahasan tentang papsmir nanti kita bahas selanjutnya ya teman-teman disitu nanti kita akan dijelaskan kembali oleh ibu bidan yang memang sudah banyak menangani pasien-pasien yang untuk papsmir ya begitu ya yang saya denger begitu soalnya tau dong saya kan background cek dulu nih oh gitu ya berarti kemarin ngintip dulu baru ngajak saya ke video ini ya betul lihat dulu nih CV nya gimana oke nah untuk sementara itu saja dari kita teman-teman jadi mitos dan fakta tentang kanker cervix tadi sudah dibahas ya dari kupasuntas oleh ibu ayu selaku bidan di klinik mitra keluarga jadi poin penting yang bisa saya dapatkan dari sini adalah kita bisa melakukan pencegahan yang pertama melalui vaksin HPV yang kedua melalui papsmir nah untuk bahasan papsmir kita bahas di yang berikutnya ya sampai jumpa ya